Di awal mata kuliah dari SEM ini, atau SEM ini kan singkatan dari Structural Equation Model, saya akan memberikan sedikit pengantar ya, pendahuluan mengenai apa itu yang dimaksud dengan Structural Equation Model. Nah, sebagai ilustrasi, di sini kan kita pernah membahas ya, jadi di mata kuliah semester sebelumnya, kalian pernah mengambil mata kuliah model linear, di sini saya akan bahas dulu ada yang namanya beberapa tingkatan regresi, dari regresi yang paling sederhana itu adalah di mana kita hanya melibatkan satu variable independen, jadi kita hanya punya satu variable independen CX, kemudian kita juga hanya memiliki satu variable dependen, atau biasa kita anotasikan dengan Y. Jadi dalam tingkatan model regresi yang paling sederhana, kita hanya memiliki satu variable bebas. Jadi kalau regresi sederhana ini kita ilustrasikan dalam bentuk diagram, maka di sini kita punya variable independennya X, di mana dalam regresi ini kan kita berteori bahwa CX itu mempengaruhi variable dependen atau variable Y di sini. Sedangkan beta satunya ini menyatakan besarnya pengaruh ya, atau dalam regresi kita sebut slope, atau provisional regresi. Kemudian di dalam regresi juga pasti ada yang namanya residual, karena model regresi ini kan model yang non-deterministik ya, jadi kita tidak bisa memodelkan secara pasti bahwa CX itu akan mempengaruhi CY, karena pasti ada komponen-komponen lain atau faktor lain yang mempengaruhi kenapa CY ini bervariasi. Jadi di sini adalah bentuk representasi dari regresi sederhana. Nah, naik satu tingkat dari regresi sederhana, kalau kita melibatkan lebih dari satu variable independen, jadi kita punya X1, X2, sampai dengan XP, maka kita naik tingkat kita punya regresi berganda. Jadi walaupun variable independennya ada banyak, tetap regresinya kita tuliskan hanya dalam satu persamaan. Y sama dengan beta 0, beta 1, X sampai dengan beta P, XP. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan diagram bentuknya seperti ini ya, jadi kita punya banyak variable independen, ada sebanyak P, kemudian kita berteori bahwa ke P atau semua variable independen ini mempengaruhi variable dependen Y. Dan di sini tentu selalu pasti akan ada sisa ya, ada error, karena selalu ada faktor lain di luar dari yang kita modelkan, dan faktor ini mempengaruhi juga variable Y. Nah, naik satu tingkat. Dari regresi sederhana, kalau sebelumnya kita punya banyak independent variable, dan hanya ada satu variable dependen, sekarang kita tingkatkan kalau variable dependennya juga banyak. Jadi di sini kita punya ada sebanyak P variable independen, kemudian kita punya sebanyak key variable dependen. Dan kalau naik tingkat di mana variable dependennya banyak, kita sebut dengan regresi multivariate. Dan regresi multivariate ini tentu nanti akan ada banyak persamaan tergantung banyaknya dependen variable. Jadi di sini kebetulan yang saya tulis hanya satu persamaan, satu persamaan untuk dikandang variable-nya adalah Y1. Tapi secara umum kita punya Y2 yang bisa kita tuliskan bersamaan regresinya, kemudian sampai dengan Y2 sampai dengan Y. Jadi dalam persamaan regresi multivariate, kita punya persamaan simultan ya, karena kita punya sebanyak key persamaan. Nah, baik dari regresi sederhana, kemudian regresi berganda, sampai dengan regresi multivariate. Di sini kita melihat hubungan yang sifatnya kita melihat pengaruh langsung dari variable X ke variable Y, atau dari variable independen ke variable dependen. Nah, sekarang kalau kita naik lagi tingkatan regresinya yang lebih tinggi dari regresi multivariate, itulah nanti yang akan kita bahas. Ini yaitu mengenai masuk ke kategori model SEM, atau Struktural Equation Model. Nah, apa itu SEM? Struktural Equation Model itu adalah salah satu model statistika yang memungkinkan kita untuk menginvestigasi beberapa variable dependen secara bersamaan, dan juga sekaligus kita bisa menganalisis baik pengaruh langsung, dan juga pengaruh tidak langsung dari variable independen. Jadi beda ya, kalau tadi sebelumnya tingkatan regresi ada tiga yang saya berikan ilustrasi, itu hanya bisa kita gunakan untuk menganalisis pengaruh langsung. Nah, kalau ada pengaruh tidak langsung, kita bisa menggunakan model Struktural Equation Model. Jadi SEM ini di atas regresi multivariate, yang hanya mengukur langsung dari variable independen ke variable dependen. Nah, SEM ini jauh lebih tinggi tingkatannya, di mana kita bisa menggunakan untuk mengukur pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh tidak langsung itu terjadi jika ada variable ketiga, yang biasa disebut variable mediasi, yang menyebabkan dua variable saling berkorelasi. Sebagai contoh, walaupun kita menghitung korelasi tinggi badan anak dan kejadasan anak, bisa dipastikan korelasinya itu besar di atas 0,7 sampai dengan 0,8. Ini sangat tinggi sekali. Nah, tapi apakah bisa kita katakan bahwa tinggi badan itu yang menyebabkan anak semakin cerdas, atau IQ-nya semakin tinggi? Jelas tidak ya? Jadi tidak mungkin penyebab seseorang cerdas itu karena dia semakin tinggi. Nah, kenapa bisa kita dapatkan fenomena yang seperti ini, di mana korelasinya tinggi? Karena ada yang hilang dari hubungan antara tinggi badan dan kejadasan, yaitu ada variable ketiga yang mempengaruhi hubungan kedua variable ini yaitu usia. Karena usianya bertambah, maka tinggi badan anak juga bertambah. Karena usia bertambah, volume otak bertambah, maka kecerdasannya juga tentu bertambah. Dan tentu ini hanya terjadi kalau sampel yang kita ambil adalah anak-anak. Nah, pengaruh tinggi badan terhadap kecerdasan secara tidak langsung itu dimediasi oleh usia. Nah, model yang seperti ini tentu tidak bisa kita gunakan menggunakan regresi yang biasa. Dan ini modelan seperti ini hanya bisa kita gunakan, bisa kita modelkan dengan menggunakan SEM. Nah, jadi sekali lagi di sini SEM dapat kita gunakan untuk menganalisis data yang lebih kompleks di mana kita bisa memelibatkan beberapa variable independen dan juga beberapa variable dependen. Selain itu, SEM juga didefinisikan sebagai pengujian hipotesis yang sudah diformulasikan di awal penelitian untuk menjelaskan kenapa seimpunan itu, seimpunan variable itu saling berkolerasi. Jadi secara umum, tujuan dari SEM ini adalah untuk memahami pola struktural dari asosiasi sejumlah variable. Yang mungkin definisi ini masih sedikit atau cukup abstrak ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi dan nanti ketika kita bahas mungkin akan lebih jelas lagi mengenai definisi ini. Nah, SEM ini, pemodelan SEM ini bisa kita representasikan dengan menggunakan persamaan simultan, seperti persamaan regresi, atau secara visual itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan diagram jalur atau path, ya kan. Kemudian, SEM ini punya nama lain ya. Nama lainnya, antara lain itu adalah, ada yang menyebutnya juga sebagai analisis variable latent. Kenapa disebut variable latent? Ya karena salah satu tujuan dari SEM ini adalah nanti ya, memodelkan hubungan antara variable latent. Secara garis besar yang dimaksud dengan variable latent itu adalah variable yang tidak dapat kita ukur secara langsung. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi apa itu variable latent. Kemudian, ada juga yang menyebutnya sebagai pemodelan LISREL, di mana LISREL ini singkatan dari Linear Structural Relation. Dan bahkan ada salah satu software yang diciptakan untuk menganalisis model SEM ini dan kebetulan namanya juga sama, yaitu software yang namanya LISREL. Kemudian, ada juga yang menyebutnya SEM ini sebagai model struktur covariance. Kenapa disebut struktur covariance? Karena nanti kita akan pelajari bahwa SEM ini nanti model yang dibangun dari SEM ini adalah berdasarkan struktur dari covariance atau korelasi antara variable. Makanya disebut model struktur covariance. Jadi nanti kita tidak menggunakan data mentah ya untuk menganalisis SEM. Tapi nanti yang kita olah adalah data dari matriks covariance atau matriks korelasinya. Kemudian ada juga yang menyebutnya model kausal. Kenapa kausal? Ya karena di sini yang mau kita analisis adalah hubungan sebab-akibat antara satu variable dengan variable lain. Dan di mana kelebihannya kita juga bisa melihat pengaruh tidak langsung ya, selain pengaruh langsung. Nah kenapa ada pemodelan SEM? Ya kenapa SEM ini diciptakan? Pertama, itu adalah untuk mengakomodasi pengaruh tidak langsung seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Karena kebanyakan di bidang ilmu sosial atau ilmu psikologi itu banyak pengaruh yang terjadi tidak secara langsung. Ya makanya pemodelan SEM ini sangat penting terutama digunakan di bidang ilmu sosial. Kemudian yang kedua, alasan kenapa ada SEM ini adalah untuk mengatasi kesalahan pengukuran. Atau kesalahan pengukuran ini biasanya kita sebut juga sebagai measurement error. Nah kesalahan pengukuran ini adalah hal yang kemungkinan besar pasti terjadi ketika kita mengukur suatu variable. Sebagai contoh sederhana, misalkan kita mau mengukur berat badan. Kalau berat badan saya sebenarnya adalah 50,75. Misalkan berat badan saya sebenarnya adalah 50,75. Nah kalau saya punya alat ukur untuk menimbang berat badan ya, kita sebut timbangan alat ukurnya. Kalau timbangannya akurat, ketika saya menimbang berat badan sebanyak 100 kali, maka pasti hasilnya selalu 50,75. Yaitu kalau timbangannya akurat. Nah tapi kalau timbangannya nggak akurat, bagaimana? Ya kalau saya nimbang, dari 100 kali penimbangan berat badan, mungkin bisa nilainya 50,1, bisa 52, atau bisa 49, atau bisa 48. Jadi nilai timbangannya itu bisa bervariasi dari berat badan saya yang sebenarnya. Jadi kalau saya gambarkan distribusinya, misalkan berat badan yang sebenarnya adalah 50,75. Jadi kalau kalau timbangannya tidak akurat tadi ya, kadang bilanya bisa 49,7, bisa 50,8, bisa 51, bisa 52, atau bisa 48, dan seterusnya. Jadi dari 100 kali penimbangan, kurang lebih distribusinya seperti ini. Nah variabilitas, karena timbangannya tidak akurat ini ya, variabilitas dari bentuk distribusi ini, inilah yang kita sebut sebagai kesalahan pengukuran. Jadi variabilitas atau keragaman, dari 100 kali menimbang, tetapi karena timbangannya tidak akurat, maka kita bisa dapatkan variabilitasnya itu kita sebut sebagai measurement error. Nah, terlebih lagi kalau timbangannya itu jelek ya, jadi kalau beratnya adalah 50,75, bisa jadi nimbang nilainya 45, atau bisa nilainya 42, atau nilainya misalkan 48, atau bahkan bisa tinggi ya, misalkan karena timbangannya jelek, tiba-tiba berat badannya menjadi 55, misalkan 56. 53, dan seterusnya. Jadi kalau dari 100 kali menimbang, kita bisa buat bentuk distribusinya akan seperti ini ya. Jadi bisa kelihatan variabilitasnya ini semakin besar ya, atau kesalahan pengukurannya juga semakin besar. Tetapi yang pasti, walaupun kesalahan pengukurannya besar, tetapi kan nilai timbangannya, berat badannya itu akan selalu berada di sekitaran nilai berat badan yang sebenarnya. Dari sini bisa kita lihat ya, ketika mengukur berat badan saja, kesalahan pengukuran itu, kemungkinan besar itu bisa terjadi. Apalagi kalau kita mengukur hal-hal yang tidak bisa kita amati secara langsung, contohnya apa? Misalkan mengukur motivasi, kemudian mengukur stress, terutama variable-variable psikologi ya, yang tidak bisa kita amati secara langsung, itu jelas kesalahan pengukuran itu pasti terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya adalah dengan mengapa adanya model SEM ini ya. Jadi, model SEM ini bisa digunakan untuk mengatasi kesalahan pengukuran. Nah, kenapa kesalahan pengukuran ini sesuatu yang penting ya, di dalam statistik? Karena, kalau terjadi kesalahan pengukuran, terutama di dalam pengambilan atau mengukur variable independent, dan ini akan menyebabkan regresi mengalami atenuasi atau attenuation. Atenuasinya apa? Atenuasi ini menyatakan bahwa hasil estimasi dari koefisien regresinya itu menjadi bias. Jadi, bias itu artinya bisa dikatakan tidak konvergen ke nilai parameter yang ada di populasi. Jadi, artinya kalau misalkan seharusnya koefisien regresinya signifikan, karena ada kesalahan pengukuran, maka bisa jadi hasilnya menjadi tidak signifikan. Jadi, kesalahan pengukurannya cukup fatal ya di dalam regresi. Nah, ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan SEM ya. diantaranya seperti yang saya belikan di sini ada LISREL, R, AMOS, CAMPLUS, SAS, dan EQS, dan mungkin ada beberapa software lainnya. Nah, untuk mata kuliah ini nanti saya akan menggunakan satu saja ya. Sebenarnya saya pengen menggunakan LISREL juga, ini juga cukup bagus ya. Cuma mungkin karena situasinya sekarang kita lagi PJJ, kita pakai salah satu saja, jadi nanti kita akan menggunakan area. Jadi sekalian selain nanti kalian belajar teori, nanti kita juga coba aplikasikan dengan menggunakan software. Itu sekilas ya, sekilas saja mengenai pengantar apa itu SEM, kenapa harus ada SEM. Nah, sekarang saya akan coba mereview mengingatkan kembali konsep statistika dasar karena konsep statistika dasar terutama covariance, korelasi, dan juga SISB-score ini adalah konsep yang cukup penting ketika nanti kita belajar teori mengenai SEM. Nah, pertama di sini saya review lagi mengenai Z-score atau skor baku. Z-score ini adalah idenya adalah kita mentransformasikan variable dengan dimana min-nya itu kita ubah menjadi 0 dan juga standar deviasinya itu menjadi 1. Nah, bagaimana cara mentransformasikannya? Kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Z atau Z-score ini bisa kita hitung sebagai deviasi skor data X ini skor data deviasi dari min-nya jadi X dikurangin X bar kemudian kita bagi dengan standar deviasinya. Nah, nilai Z-score ini memiliki makna sebagai banyaknya standar deviasi skor data X dari pusat datanya dimana pusat datanya ini adalah min-nya atau dalam ini adalah X bar. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya suatu sampel atau suatu populasi dimana X bar-nya sama dengan 10 kemudian standar deviasinya adalah 2 berarti kalau saya gambarkan dalam garis bulangan real ini adalah pusat datanya X bar-nya sama dengan 10 kemudian kalau misalkan saya punya skor data misalkan skor data katakan ada seseorang yang nilainya adalah 14 berarti X-nya sama dengan 14 nah sekarang kalau kita hitung skor data 14 ini dia ada berapa standar deviasi dari pusat data ya tinggal kita hitung saja karena setiap 1 standar deviasi itu kan sama dengan 2 unit jadi kata-kata ini kan satuannya unit 1 standar deviasi sama dengan 2 unit jadi kalau kita ingin menghitung nilai X 14 itu ada berapa standar deviasi dari X bar ya kita hitung saja karena ini ada dari X bar ke 14 itu kan ada sebanyak 4 unit 1 2 3 4 sedangkan kita tahu bahwa 1 standar deviasi adalah 2 unit berarti setiap 1 standar deviasi adalah 2 unit berarti artinya berarti kan ini 1 standar deviasi ini adalah 1 standar deviasi berarti X sama dengan 14 itu nilai Z skornya itu adalah 2 standar deviasi karena kita perlu loncat sebanyak 2 kali atau 2 standar deviasi untuk mencapai titik X sama dengan 14 nah itulah yang kita sebut sebagai Z skor makanya Z skor ini memiliki makna artinya banyaknya standar deviasi skor data X dari pusat data nah kalau kita menghitung dengan rumus ini kan juga bisa ya kita pakai 14 dikurangi 10 dibagi 2 sama dengan 2 jadi skornya 2 standar deviasi nah sekarang kalau saya punya data X nya adalah minus 8 misalkan 8 nah berapa standar deviasi angka 8 ini dari pusatnya dari angka 10 karena jaraknya adalah sebesar 4 unit dan kita tahu 1 standar deviasi itu sama dengan 2 unit berarti dia juga sama ya dia ada sebanyak 2 standar deviasi cuman karena posisi X sama dengan 8 itu ada di sebelah kiri dari pusat data maka kita kasih Z-score nilai negatif jadi kalau kita hitung dengan persamaan Z-score juga sama 8 dikurangi 10 maaf ya kalau 8 ini kan berarti 1 standar deviasi ya ini cuma ada 2 unit ya dibagi 2 sama dengan minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1 jadi Z-score ini selain dia memiliki besaran ya seberapa jauh dia dari pusat data dia juga ada tanda positif negatif ya untuk menyatakan apakah dia ada di sebelah kanan pusat data atau di sebelah kiri pusat data ya jadi sebagai contoh disini saya berikan kalau ada Z-score yang plus 2 artinya skor datanya berada sejauh 2 standar deviasi di sebelah kanan min karena dia lebih besar dari min nya tapi kalau Z-score yang minus 2 artinya skor data berada sejauh 2 standar deviasi juga cuma karena Z-score yang negatif dia ada di sebelah kiri min atau lebih kecil dari min kemudian covariance ya materi review berikutnya adalah covariance nah apa itu covariance covariance itu mengukur hubungan antara 2 variable ya misalkan kita punya variable X dan Y maka covariance secara matematika bisa kita tuliskan sebagai ekspetasi ya ekspetasi dari X dikurangin ekspetasi X kita tahu ekspetasi X ini apa mu X kemudian ini juga sama ekspetasi Y ini adalah mu Y jadi ini adalah bentuk dari cara menghitung covariance antara 2 variable nah kalau kita melihat covariance dengan dirinya sendiri jadi kita ganti bukan X dengan Y tapi X dengan X berarti kalau X dengan X maka kan ini persamaan Y dikurangi ekspetasi Y kan ini sama dengan persamaan ini ya karena dia dengan dirinya sendiri maka dia menjadi X dikurangin E ekspetasi X maka 2 ya nah kalau kita gabungkan berarti kan ini menjadi X dikurangi ekspetasi atau kita pakai mu ya mu X maka 2 dan kita tahu persamaan ini apa ini adalah persamaan dari variansi X jadi kalau kita melihat atau menghitung covariance dengan dirinya sendiri itu sama saja dengan menghitung variansi nah kalau kita menghitung covariance dari variable yang sudah ditransformasi minnya menjadi 0 bagaimana cara metransformasi minnya menjadi 0 sebenarnya mudah ya tinggal kita kurangkan jadi kalau misalkan misalkan kita punya ekspetasi X itu sama dengan min X nah kalau si setiap variable X kita kurangi dengan min berarti kan otomatis yang kanan juga ya min X juga sama min X dan ini akhirnya sama dengan 0 jadi cara mentransformasikan suatu variable supaya minnya kita buat menjadi 0 tinggal kita kurangkan saja variable tersebut dengan minnya nah kalau covariance yang kita hitung dimana variansi dimana minnya sama dengan 0 maka persamaan yang di atas ini bisa kita sederhanakan menjadi ekspetasi X karena disini karena X nya minnya sudah 0 berarti kan ekspetasi X nya ini 0 kemudian ekspetasi Y nya juga 0 berarti yang tersisa adalah ekspetasi X dikali Y ini juga konsep yang penting nanti karena ketika kita menurunkan struktur covariance itu nanti kita menggunakan persamaan yang ini dan kita asumsikan bahwa variabelnya itu sudah kita transformasi minnya menjadi 0 kemudian kalau kita menghitung covariance sample rumusnya ini pernah sudah dibahas seharusnya di sesetika elementer ini adalah persamaan dari perhitungan covariance dimana yang di atas ini biasanya kita sebut sebagai sum cross product atau hasil kali silam karena ini mengalihkan mengalihkan silam antara variable X dengan variable Y makanya disebut cross product kemudian cross productnya kita jumlakan makanya kita sebut sum cross product kemudian selain covariance korelasi juga sama itu kita gunakan untuk mengukur hubungan antara dua variable lalu bedanya apa dengan covariance kalau korelasi itu kita mengukur hubungan antara dua variable tetapi variablenya itu sudah kita standardisasi dalam bentuk Z-score jadi itu perbedaannya keuntungannya apa kalau kita kita gunakan variable yang sudah di standardisasi pertama kalau menggunakan covariance saya balik lagi ke slide sebelumnya nilai covariance itu nilainya dia bervariasi antara minus tahingga sampai tahingga kalau kita punya variable X misalkan skalanya 1 sampai 10 Y skalanya 1 sampai 100 Z skalanya 1 sampai 1000 nah sekarang kalau saya mau hitung hubungan antara X dengan Y sama X dengan Z mengukur hubungan dengan menggunakan rangup variasi saya ingin tahu mana sih yang memiliki hubungan paling kuat ya apakah X dengan Y atau X dengan Z nah sekarang kalau kita perhatikan rumus ini rumus kovariasi itu sebenarnya kali-kalian sekarang kita lihat kalau kita mengalihkan bilangan yang lebih besar tentu hasilnya akan lebih besar tapi kalau kita mengalihkan bilangan yang kecil tentu hasilnya lebih kecil nah kalau kita lihat X dengan Z itu kan mengalihkan puluhan dengan ribuan sedangkan X dengan Y mengalihkan puluhan dengan ratusan tentu hasil X Z itu akan jauh lebih besar X ini akan lebih besar daripada X Y nah sekarang kalau kovariasi X lebih besar dari X Y apakah bisa kita katakan bahwa hubungan antara X dengan Z itu lebih kuat jelas tidak ya karena X Z itu nilainya besar karena semata-mata skalanya juga besar jadi kelemahan dari kovariasi ini kita tidak bisa mengatakan mana hubungan yang paling kuat ya karena tadi kalau skala ukurannya berbeda-beda tentu akan menyulitkan kita untuk menentukan mana yang hubungan yang paling erat karena nilai kovariasi yang semakin besar itu semata-mata bisa jadi karena skalanya juga semakin besar nah makanya penting kenapa ada Z-score kalau datanya kita bakukan kan skala ukurannya sudah sama ya kalau skala ukurannya sudah sama disini nanti korelasinya nilainya akan berada diantara minus 1 sampai 1 jadi kalau dari sini ketika skalanya sudah baku berarti kan skalanya sama semua kita bisa membandingkan kalau korelasi X Z sama dengan 0,8 tapi X J nya sama dengan 0,6 ya jelas bisa kita katakan X Z itu hubungannya lebih erat lebih kuat dibandingkan hubungan antara X dengan Y nah jadi korelasi itu itu juga sebenarnya merupakan kovariansi ya cuma kovariansi yang kita hitung dengan menggunakan data yang sudah dibakukan jadi kalau kita gunakan rumus kovariansi yang sebelumnya yang ini ya kita ganti sekarang X nya kita ganti dengan Z score dari X kita ganti dengan Z X kemudian kita tahu ini tentu juga pasti min nya adalah min dari Z score untuk X min dari Z score itu nilainya terlalu 0 makanya nilainya 0 kemudian Y nya juga kita ganti kalau kita mau pitung korelasi berarti kita ganti Y nya sudah di standarisasi berarti menggunakan Z Y dan kita tahu Z score min nya selalu 0 ya berarti kalau kita sederhanakan ya seperti ini ya seperti persamaan ini cuman kan ini nilainya sama dengan 0 ini juga 0 berarti bisa hilang ya jadi kalau kita turunkan nanti kita bisa peroleh korelasi yaitu adalah kovariensi dari diskonnya ini ada kesalahan ini harusnya Z X dengan Z D kita turunkan kita peroleh korelasi itu adalah kovariensi dibagi dengan standar deviasi dari variable X dan variable Y nah sekarang kalau kita menghitung korelasi dengan dirinya sendiri itu apa kalau tadi kovariensi dengan dirinya sendiri adalah varians tapi kalau kovariensi relasi dengan dirinya sendiri itu nilainya selalu sama dengan satu ya sebenarnya yang mudah kita buktikan ya tadi kita tahu kovariensi dengan dirinya sendiri berarti kan S X X X atau ini sama dengan ini adalah kita tuliskan di bawah ini adalah X X S Y karena dengan dirinya sendiri S X juga sedangkan tadi kovariensi dengan dirinya sendiri adalah variansi ya variansi dari X ini juga S X kuadrat sama dengan 1 dan kita sebut identik ya kalau korelasinya itu sama dengan 1 nah tadi kita membahas hubungan antara 2 variable nah bagaimana kalau kita punya lebih dari 2 variable bagaimana menuliskan korelasi ataupun kovariensi biasanya kovariensi atau korelasi lebih dari 2 variable itu kita tuliskan dalam bentuk matriksnya dan matriksnya ini ciri-cirinya untuk baik matriks korelasi maupun kovariensi itu pasti bentuknya berupa matriks persegi dan dia simetris sebagai ilustrasi disini misalkan kita mau hitung hubungan antara 3 variable X Z berarti kita punya matriks kovariensi dan korelasinya itu sama dimensinya adalah 3 kali 3 karena dimensinya tergantung banyaknya variable yang mau kita hitung disini pertama baris pertama kolom pertama ini adalah kovariensi antara X dengan X dan kovariensi dengan dirinya setiga adalah variansi berarti X X kuadrat kemudian kita punya baris kedua Y baris ketiga adalah Z baris kedua kolom pertama yang ada disini ini berarti kita meng kovariensikan mencari kovariensi antara variable Y dengan variable X jadi ini kita sebut S X Y begitu juga baris ketiga kolom pertama ini kita menghitung kovariensi Z dengan X berarti kita sebut S X Z dan seterusnya untuk semua elemen di dalam matriks misalkan kita menghitung baris pertama kolom ketiga berarti ini adalah S X Z nah dari sini bisa kita lihat dia bentuknya simetris karena baris ketiga kolom satu itu isinya sama dengan baris pertama kolom ketiga jadi dia bentuknya simetris karena simetris biasanya kita tidak perlu menuliskan elemen yang ada di diagonal di salah satu diagonal atas atau bawah jadi ini kita tidak perlu tuliskan kita cukup tuliskan elemen di diagonal bawahnya nah dari sini bisa kita lihat matrix covariance itu bentuknya persegi dengan ciri-ciri pertama diagonalnya itu adalah nilai variansi sedangkan yang diberada di non-diagonalnya diagonal ini merupakan nilai covariance antar variable nah sekarang kalau kita mau menghitung korelasi antara tiga variable ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matrix juga biasanya kita sebut matrix R dengan cara yang sama kita punya barisnya ada variable X, Y, Z kemudian kolomnya juga sama X, Y, Z baris pertama kolom pertama dari matrix korelasi ini adalah korelasi antara X dengan X kita tahu korelasi dengan dirinya sendiri adalah nilainya 1 dan di semua elemen diagonal ini pasti nilainya 1 karena ini melihat korelasi dengan dirinya sendiri kemudian yang di luar diagonal nama seperti covariance berarti kita menghitung korelasi antara X dengan Y berarti ini adalah R X Y dan seterusnya dan nilai yang ada di bawah diagonal dan di atas diagonal ini juga nilainya sama makanya matrix korelasi juga merupakan matrix yang simetris terima yang terima 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 kasih.